Tagi janji kampanye Kepala Desa, puluhan warga Desa Bendungan Kecamatan Gondang Tulungagung mendatangi kantor desa setempat pada Sabtu siang. Warga meminta penjelasan dari Kepala Desa terkait pengelolaan tanah khas desa yang dinilai belum sesuai janji saat kampanye. Kepala Desa Bendungan, Suryanto, pernah berjanji hasil dari tanah tersebut seluruhnya akan diserahkan pada masyarakat. Perwakilan warga Fajar mengatakan pengelolaan tanah khas desa seluas sekitar 5 hektare tersebut selama ini dinilai belum transparan. Meski dalam 2 tahun terakhir, warga menerima hasil dari pengelolaan tanah khas desa yang dirupakan dalam bentuk sembako dan parsel lebaran. Namun jumlahnya dinilai belum sesuai dengan yang dihasilkan tanah khas desa tersebut. Itu pada bahwa calon Kepala Desa Bendungan waktu itu memberikan pernyataannya secara tertulis bahwa beliau kalau terpilih akan memberikan instansi berupa bengkok, sawah ya kepada sebuah masyarakat pemilih. Nah ini yang jadi polemik di masyarakat. Karena menurut pemahaman kami belum transparan. Nah itu, makanya kami sampai menanyakannya tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebenarnya wujud keprihatinan kami atas maraknya manipolitik terhadap pengelolaan Kepala Desa. Ini wujud keprihatinan kami, kami ingin memutus mata rantai ini tadi. Supaya ke depan desa kami ini bebas dari kepentingan manipolitik atau bandar-bandar politik itu tadi. Yang jelas kami ingin seorang pemimpin itu yang utuh. Sementara itu, Kepala Desa Bendungan, Suryanto, mengaku selama ini dia tidak menggarap ataupun menerima hasil dari tanah khas desa tersebut. Tanah seluas sekitar 5 hektare itu dikelola oleh tim dengan separuh hasilnya dibagikan pada warga. Sementara separuhnya lagi dipakai untuk menutup biaya operasional timnya saat pencalonan. Jadi tadi sudah disampaikan data-data yang ada itu sudah ada. Semuanya sudah menerima. Dia juga mengakui bahwa semua menerima. Cuma yang diharapkan dia akan hanya transparan siapa yang mengelola. Tapi juga kita sampaikan kepada teman kita. Kan sama juga kita tahu, oh ini teman kita yang kita. Sehingga mereka juga akan menjadi satu prioritas. Tapi intinya mereka menerima bahwa hasil itu yang kita berikan kepada mereka. Jadi jumlah-jumlah yang diberikan itu artinya saat ini, mungkin selama 3 tahun, katalah berupa jajah dan lain-lain. Karena kan berhubungan dengan hari raya. Maksudnya hari raya kita berikan hanya berastok. Karena masyarakat miskinnya juga banyak. Dalam pertemuan tersebut, warga mengaku belum puas dengan penjelasan kepala desa. Mereka meminta persoalan transparansi pengelolaan tanah khas desa tersebut bisa segera diselesaikan dan meminta kepala desa bekerja secara maksimal untuk masyarakat tanpa terbebani oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Agus Badan, JTV, Tulungagung